Ya menghimbau lah buat teman-teman Kalau mau main layangan harap hati-hati Dan jangan dekat sama Tower-tower seperti ini teman-teman ya Layangan sekecil apapun itu Apalagi kalau layangan besar Kalau udah menghantam konduktor Seperti ini ya bahaya teman-teman Bahayanya ya ke kita sendiri Ke orang lain juga Oke kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita mau ngukur tension Tapi yang kesana Masnya Nah kita ngukur tension teman-teman ya Jadi tension itu Ada isolator Isolator tare Nah itu jadi biasanya dipasang Di tempat yang Apa ya Berbelok atau bersudut Biasanya Beda dengan yang disana teman-teman Kalau disana itu Hanya untuk support aja Kalau yang ini dipasang Secara tidur ya Atau secara Horizontal Bukan vertikal Oke jadi seperti itu Masih mau di termo Saya disini Nunggu kendaraan ya Suasana seperti ini Nah oke Kita berada di tower yang berbeda lagi teman-teman Tapi disini ada sambungan ya Jadi Ini mungkin perlu kita ukur juga Ntar saya tunjukkan sambungannya Kalau teman-teman lihat Di video yang ini ya Duh mana tadi Kekelihatan lagi Oh ini Yang ini teman-teman Pokoknya ada pentolan-pentolan itu Teman-teman ya Nah itu sambungan Jadi Perlu diukur juga Untuk sambungannya Nah kira-kira Seperti itu teman-teman Jadi Mungkin buat teman-teman yang Ngelihat Di rumahnya dilewati Tower-tower seperti ini Atau di kebun yang dilewati Seperti ini Mungkin teman-teman sambil Hati-hati juga Sambil tahu juga Kira-kira sambungan itu Yang mana Tahu Ini jenisnya Jenis tower apa Gitu Seperti ini Soalnya tower sebelah sini Dan sebelah sini itu Jalurnya berbeda Teman-teman Nah itu Sebelah sana GI Sebelah sana Jadi ini Alhamdulillahnya Cuaca cerah Dan tebu-tebu Sudah Ini ya Sebenarnya Masih mulai proses Pertumbuhan Oke Kita sambil nunggu Nanti akan kita lanjutkan lagi Teman-teman ya Ke tower berikutnya Kesambungan atau ke tension Kita gak tahu Kita lanjut lagi Teman-teman Oke Kita di tempat selanjutnya Teman-teman Ini ya Tuh Masnya masih disana Gak kelihatan ya Tuh sepertinya Mau ngukur di bagian sambungan Teman-teman Sambungannya Nah kalau sambungan Jelas lebih banyak Teman-teman Ya daripada tension Kalau tension Seperti di video sebelumnya itu Hanya ada beberapa saja Di beberapa tempat Tergantung dari Kondisi Lingkungan Nah jadi kalau teman-teman Lihat Tensionnya tadi Di sebelah mana Gak kelihatan ya Gak kelihatan teman-teman Kita sampai disini Tuh masnya masih disana Teman-teman Tuh masnya Oke Kita sambil nunggu masnya Sekarang jam 10 Tuh masnya disana Disini ada tower juga Tapi disini Kak ada sambungannya Teman-teman ya Masnya masih Arah kesana Lihat Atau nyari Sambungan Ya mungkin videonya Pendek-pendek aja Teman-teman ya Jadi kegiatannya Kurang lebih sama lah Seperti di video kemarin Ini Tapi masnya yang Ngukur Jadi masnya langsung Yang turun Nah itu Kayaknya Itu di sebelah sana Teman-teman Ini gak kelihatan ya Kalau dari HP ya Dari video Itu udah dapat Jadi kita bisa Ini Sambungannya ada dekat-dekat Sini juga teman-teman RST Sebelah sini Oke Jadi kondisi sekarang Seperti ini Mendung Ya berawan lah Gak mendung-mendung banget Oke Kita lanjut lagi teman-teman Oke Masnya disana Kita di bawah tower Nah ini Di bawah tower Itu dia Itu isolatornya Isolator support Terus buat teman-teman nih Kemarin ada yang ngomong Jangan manjat Ini tulisannya Dilarang memanjat Kecuali Kalau ada Pembersihan Disini juga sudah ada tertera Teman-teman Bahaya ya 150 kv Atau 150 ribu volt Jadi buat teman-teman Jangan aneh-aneh lah Jangan macem-macem Nah seperti ini ya Masnya masih ngukur Ya Mungkin Saya cuma bisa Mewanti-wanti Buat teman-teman Biar lebih berhati-hati lagi Terutama Ya buat Siapapun lah Hati-hati Tetap hati-hati Ini pun juga Gak sembarang Orang yang naik Teman-teman Ini tentunya Petugas yang Bener-bener Sudah terlatih Dan Sudah Punya Apa ya Sertifikasi mungkin Pokoknya petugas Yang berwenang lah Di bidang Transmisi Ini kan 150 ribu volt 150 kv T15 Disini Tadi tulisannya Ini T15 Tanggul Jember T15 Oke Kita pendek-pendek aja Videonya Gak usah panjang-panjang Soalnya Di hp saya Tinggal 10 menit lagi lah Durasinya Kurang lebih Oke Oke kita lanjut Lagi teman-teman Tumasnya masih Ngukur Ini Kayaknya ngukur Di sambungan Teman-teman Seperti tadi ya Seperti tadi Masnya disana Kelihatan gak ya Wah itu Yang Oren Baju oren Seragam oren Oke Kita lanjut lagi Teman-teman ya Nih Sambungannya Yang ini Nih Sambungan Terus Mana lagi ya Sambungan yang T ya Yang Ini tadi Yang T Yang ini Yang S Ini yang R Lumayan Tensionnya Di sebelah sana Ini Masnya jalan Tensionnya Di sebelah sana Dulur Tension Oke Kita lanjut lagi Sambil Nunggu Masnya Nganutensyen Oh iya Sekarang Jam Wih gak kelihatan Wih Jam Setengah Sebelas Teman-teman Masnya Nganutensyen Kita tunggu Lagi Masnya Ini kondisi Di lapangan Teman-teman Hati-hati Tunggu 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 lagi Teman-teman Oke Sekarang Jam Oke Sekarang Jam Sebelas Sebelas Lewat Tumasnya Di sebelah sana Kelihatan gak ya Nah itu Ngukur Sambungan Teman-teman Atau Midspun Jadi Sambungannya Di sebelah sana Kalau gak salah Itu ada di line Sebentar Itu Yang bawah Yang bawah Berarti line Line satu Kalau gak salah Kalau gak salah Ada di line satu Tunggu Masnya Sudah ngukur Itu yang ada Sambungannya Di sebelah situ Fasa T Terus Fasa R Fasa R ada Fasa S ada Jadi tiga-tiganya Ada Sambungannya Teman-teman Terus untuk Di line Duanya Gak ada Ya di sebelah sini Gak ada Teman-teman Di line Dua Gak ada Dan kondisi Kalau teman-teman Lihat disana Sudah mendung ya Tapi disana Masih cerah Teman-teman Tuh Dan ini Disini ada Tencent Nah disini Ada Tencent Nih Karena dia Dari sini Nah ini Towernya yang ini Teman-teman Nah ini lurus Kesini Ini konduktornya Kesini Nah ini kesini Terus dia belok Kesebelah sana Sana Sampai Kesana Teman-teman Nah ini Soalnya kalau kita Urut dari GI Dari Gardu Induk Itu ada Yang ke Puger Satunya Ke Jember Nah Kalau yang Sebelah sana Itu arah Ke Jember Teman-teman Yang ini Kalau gak salah Ini arah Ke Puger Ini Tuh dia Kesana Arahnya Oke Kita Lanjut lagi Teman-teman Karena disana Sudah mendung Kita lanjut lagi Mungkin Di Tower selanjutnya Atau Di sambungan Selanjutnya Oke Sekarang Jam 11 Lewat 5 Ya Oke Kita lanjut lagi Oke Ini Mas Tadi Udah Masuk Ya Ini Masuk Masuk Teman-teman Soalnya Konduktornya Ada di Sebelah Sini Teman-teman Lihat Nah Ini Di sebelah Sana Ada orang Tanggapan Kayaknya Ada orang Hacatan Kayaknya Sound Sistemnya Masuk Ini Mantap Tuh Konduktornya Di sebelah Sini Kemungkinan Towernya Berada Di sebelah Sini Teman-teman Bukan Kemungkinan Sih Memang Ini Di sebelah Sini Oh Azan Kita Break Dulu Teman-teman Azan Oke Ini Terakhir Teman-teman Ini Yang Tencent Nah Disitu Ada Isolator Yang Arahnya Horizontal Di masing-masing Fasa Line 1 Dan Line 2 Ya Gini Ini Saya Sedikit Mau cerita Buat Teman-teman Juga Yang Sering Hobi Main Layangan Hati-hati Jangan Main Layangan Di Dekat Tower Seperti Ini Teman-teman Karena Selain Membahayakan Ya Tentunya Membahayakan Membahayakan Diri Sendiri Maupun Yang Lain Terutama Dari Tim Petugas Ini Menghimbau Buat Teman-teman Kalau Main Layangan Harap Hati-hati Dan Jangan Dekat Sama Tower Tower Seperti Ini Teman-teman Layangan Sekecil Apapun Itu Apalagi Kalau layangan Besar Kalau Sudah Menghantam Konduktor Seperti ini Bahaya Teman-teman Bahayanya Ke kita Sendiri Ke orang Lain Juga Dan Ini Video Video terakhir Dari Kegiatan Kita Kali Ini Tadi Tak Kira Mau Nerabas Ternyata Disini Bisa Lewat Terima kasih Yang sudah Nonton Sampai Selesai Saya Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Mantap